Bagaimana Pak Umur Amor? Terima kasih ya, hari ini sudah diputuskan terhadap 14 orang dan 12 orang yang terakhir adalah klien kita antara anggota DPRD Perfungsi Sumatera Utara. Kita menghormati putusan hati ini, yang pertama. Tapi yang kedua, bahwa kita kecewa karena apa? Karena dari awal kita menganggap kalaulah seluruh anggota DPRD ini harus dipidana kenapa tidak sekaligus seluruhnya dipidana sejak beberapa tahun yang lalu jangan sampai menunggu lalu-lalu ini kan para terdakwa ini mengalami tekanan fisikis jadi itu jauh lebih berat hukumannya menunggu kapan akan ditangkap, diperiksa, diadili seperti itu Nah, kemudian juga kita sangat kecewa ya, bahwa ternyata-nyata melihat waktu dutupan jaksa dalam hal ini KPK ya itu banyak tulisan tangan juga kita juga dari awal sudah keberatan terhadap bukti-bukti, flash disk, catatan-catatan berapa uang yang diterima oleh para terdakwa ini itu dibuat setelah tindak pidana itu terjadi artinya orang yang mengaku memberikan uang sekian sekian itu ditulis tangan dan itu yang menjadi bukti bagi jasa untuk mendakwain jadi kita bisa terjebak dalam proses hukum buktinya yang bisa dibuat setelah tindak pidana itu terjadi nah itu jadi kita kecewa di sana sehingga ya lagi-lagi kita akan bilang kita mau menyampaikan bahwa pendagakan hukum pidana itu menurut kita tidak harus seperti menyiksa orang secara batin secara psikis menunggu dengan waktu yang lama bahkan beberapa orang sudah bebas tapi beberapa orang lagi sedang baru saja dipone sekarang dan kita tidak tahu apakah KPK akan menyidik lagi yang lainnya kami berharap malah saksi-saksi kita dengar bersama bahwa ini orang tidak perlu lagi dipidana karena mereka tidak tahu menahu terkait dengan uang ketuk ini bahkan ada beberapa saksi kami tidak perlu menyebut namanya bisa dilihat di berkas nanti yang menyatakan bahwa saya tidak pernah melihat ini orang yang di dakwa dan diponi sekarang ini nah mereka adalah orang-orang yang inisiator terhadap terjadinya tindak pidana uang ketuk itu kan di inisiator ada inisiator ada aktor utamanya jadi seharusnya aktor utamanya yang dipidana dan seperti itu nah kemudian yang lainnya bisalah dengan pasal turut serta tapi ini seakan-akan semua adalah aktor utama kita menghormati putusan akim kita kecewa terhadap proses atas putusan ini gimana sikap bang dalam pengacarnya bang itu kan terpulang kepada lain kita jadi kita tidak akan mungkin bisa menyampaikan sekarang sebelum melakukan bang artinya bang menganggap bahwasannya proses ini ada kejanggalan-kejanggalan gitu bang ya ada kejanggalan jelas sekarang ini ada fakta ada satu yang mau kita sampaikan bahwa harusnya misalnya saksi seperti Sapirya Fitri yang menyatakan menerima orang itu harusnya dihadirkan tapi mereka dikutip tetapi tidak dihadirkan jadi ini agak unik dia kemudian selalu juga dikutip tentang nama kamar tetapi bang kamar sendiri tidak pernah di persidangan apakah benar memiliki catatan jadi banyak fakta-fakta persidangan yang menurut kami pada pokoknya ini seperti membacakan dakwaan jadi itu hanya mengulangi dakwaan dengan menukar keputusan bang yang dua itu bagaimana bang terkaitnya tidak mengakunya bang masa ada uang uang apa itu bang ya karena memang kan tidak ada bukti dalam penerimaan itu kemudian tidak ada juga yang menerima itu sudah menjadi materi persidangan yang kemarin sudah terbukti dalam persidangan memang bahkan seperti saya pikirkan yang diakui memberikan uang kepada samsung tidak ada di persidangan kenapa tidak dipanggil oleh jaksa panggillah supaya kita tanya apakah benar menerima uang gitu terkait putusan terkait putusan dari makam yang telah menerima yang telah menerima kita mengucapkan apresiasi terhadap putusan majlis sakin yang telah menjatuhkan putusan terhadap 14 terdakwa di bergis umur yang mana pusat telah dibacakan para terdakwa terbukti dalam dakwan kedua bukti umur yang telah menjatuhkan putusan pidana seperti yang kita dengar tadi dan telah memulakan secara detail berapa yang mengganti yang harus dikembalikan oleh para terdakwa disini nah kita menerima menerima untuk putusan ini apa menerima terima untuk putusan ini kita harus ini dulu kita kan ada mekanisme ya di KPK setelah putusan kita harus buat laporan dulu kita analisa kita terahal nanti kita nyatakan sikap menerima atau pikir-pikir seperti itu oke oke terdakwa yang tidak mengakui kami pikir pasti akan mengajukan upaya hukum ya biasanya seperti itu nah kita akan mengikuti jika nanti terdakwa itu ada yang mengupaya hukum maka secara ini secara aturan kita SOP kita maka Jaksa akan mengajukan upaya banding juga dengan siapa nih bang dengan mulia nih Robert Nenggolan Layari Simu Kaban Jakor Man Saragi Insinyu Sudirman Halawa Ramli Irwan Sahda Mani Nur Hasanah Jamaludin Hasibuan Ahmad Osyen Muttabalu Rahmat Pertamian Hasibuan saya lihat ibu Ibu Ida Budidiksi sehat Pak Samsun Hilal baik baik ibu Ibu Muryani Bapak Robert Nenggolan Bapak Bapak Layari Semu Kaban Bapak Bapak Jakor Man Saragi Bapak 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 Iwan Sada Mani Ibu Nur Hasanah Ibu Nur Hasanah Ibu Nur Hasanah Bapak 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 Ahmad Osyen Muttabalu Bapak Bapak Rahmat Tata Manis Buat Terima kasih selamat menikmati